Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawwana Amma ba'du Pada kesempatan kali ini Kita masih akan Memperbincangkan Topik Islamisasi ilmu Dimana Pada video kali ini Kita akan membahas konsep Islamisasi ilmu Dalam pandangan Profesor Muhammad Bawazan Nurdin Dan Profesor Mulyadi Kartanegara Selain itu kita juga akan membahas Konsep integrasi interkoneksi Milik Profesor Amin Abdul Maw Sebelum kita melangkah Pada pembahasan inti Mari kita mereview kembali Pantangan Profesor Muhammad Bawazan Nurdin Terhadap Islamisasi ilmu Dimana Islamisasi ilmu Dimanai oleh beliau Sebagai sebuah usaha Untuk memahami ilmu pengetahuan Berdasarkan konspektif Islam Dari definisi ini Dapat kita simpulkan bahwa Dalam proses Islamisasi ilmu Sebuah ilmu pengetahuan Dipahami Atau Dipandang Berdasarkan Nilai-nilai Islam Artinya Jika Suatu ilmu pengetahuan Tidak sesuai dengan Nilai-nilai Islam Maka Sebaiknya Umat Islam Mengkritisi dan Meneliti lebih lanjut Sebaliknya Jika Ilmu pengetahuan Ataupun teknologi Selaras Atau sejalan Dengan nilai-nilai Islam Maka Sebaiknya Kita Gunakan Atau kita Manfaatkan Sebaik mungkin Hal inilah Yang dilakukan oleh Profesor Pauzan Nurdin Dalam buku ICT and Islam Dalam buku tersebut Profesor Pauzan Nurdin Memberikan ulasannya Terkait Teknologi Informasi Dan komunikasi Dengan Menggunakan Perspektif Islam Menurut beliau TIK ini Selaras Dengan konsep Kolam Dalam surat alat Kolam Atau pena Memiliki beberapa Fungsi dan kegunaan Seperti Menulis Rangkum Menghimpun Atau Menyebarkan Informasi Demikian pula TIK Atau teknologi Informasi dan komunikasi Yang memiliki Fungsi yang Sama Namun memiliki Kemajuan yang Tentu Sangat jauh Berbeda Sangat jauh Lebih umur Dimana TIK Sendirikan Juga bisa dipakai Untuk Menulis dalam hal ini Mengetik Kemudian Menghimpun Menghimpan Informasi Sekaligus Menyebarluaskan Informasi TIK Seperti Mana Olang Juga Merupakan Ciptaan Tuhan Yang tentunya Melalui Usaha Penelitian Dan Pengembangan Yang dilakukan Oleh manusia Oleh karena itu Sudah sewajarnya TIK Diciptakan Untuk Digunakan Dengan Baik Dan bijaksana Bagi Kepentingan Bersama Dan Bukan digunakan Untuk Merugikan Orang lain Disinilah Profesor Faudan Menunjukkan Betapa pentingnya Peran Islam Melalui Ajaran-ajarannya Bagi beliau Seorang yang beriman Dan bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan memiliki Hati yang jernih Hati sendiri Bagi beliau Memiliki Posisi yang penting Dalam Konsep Peopleware Seorang Peopleware Yang Memiliki Hati yang jernih Ia akan dapat Terhindar Dari sifat-sifat Buruk Seperti Sombong Arogan Egois Dan sebagainya Dengan hati yang jernih pula Seorang Peopleware Akan mampu Bersikap bijaksana Dalam Menghadapi Setiap Permasalahan Dan problem Yang Mereka hadapi Secara garis besar Konsep Islamisasi ilmu Yang disajikan oleh Profesor Faudan Nurdin Ini sebenarnya Sudah sangat bagus Hanya saja Saya memandang Konsep yang disajikan ini Berpotensi Untuk memunculkan Klaim-klaim Yang dilakukan oleh Umat Islam Klaim yang saya maksud Disini Adalah Narasi-narasi Yang digunakan Oleh Umat Islam Ketika Menjumpai Teknologi Atau ilmu pengetahuan Yang datang dari Barat Misalnya Narasi-narasi Yang sering digaungkan Oh Ilmu pengetahuan Ini sebenarnya Sudah ada Di dalam Al-Quran Dan Hadis Atau misalnya Oh Ini Konsum ini Sudah Pernah Digaungkan oleh Ilmuwan Muslim Dahulu Dan narasi-narasi Yang semacam itu Sebenarnya Berlaku Semacam itu Sendiri Bukan Malah Apa namanya Meningkatkan Citra umat Islam Malah Seperti itu Tindakan-tindakan Seperti itu Justru Menyebabkan Umat Islam Semakin Terminam Bubukkan Dengan Kejayaan Islam Masa lalu Karena Bagaimanapun Ya meski Tidak salah juga Diklaim bahwa Konsep Atau ilmu pengetahuan Yang ada Sekarang ini Tentu Berasal dari Ada yang berasal dari Konsep-konsep Yang telah Ditawarkan oleh Ilmuwan Muslim Dahulu Namun tentu Kita tidak boleh Mengesampingkan Bahwa teknologi Yang ada Ilmu pengetahuan Yang ada Saat ini Yang dimiliki Oleh bangsa Barat Itu juga Merupakan Hasil pengkajian Mereka Terhadap Khazana-kazana Keilmuan Islam Klasik Jadi Ketika kita Ingin menyaingi Bangsa Barat Tentu kita juga Harus mengkaji Pula Karya-karya Khazana Keilmuan Islam Klasik Profesor Raju Mahdi Azhar sendiri Pernah menulis Dalam buku Transformasi Politik Islam Tentang Tiga pendekatan Yang digunakan Oleh Umat Islam Pada umumnya Dan Jendekiawan Islam Pada khususnya Dalam Respon Kemajuan Bangsa Barat Yakni Ada Apologetik Identifikatif Dan juga Afirmatik Apologetik Ini maksudnya Pembelaan diri Yakni Mereka Seringkali Mengungkit-ngungkit Kejayaan Islam Di masa lalu Hal Seperti ini Adalah Sebagaimana Contoh yang Telah Disebutkan Sebelumnya Atau Ketika Kita Kumpamakan Dalam Dunia Sepak bola Tindakan-tindakan Seperti ini Biasanya Saat ini Dilakukan oleh Fans Manchester United Dimana Mereka Saat ini Sedang berusaha Untuk Menemukan Kejayaan Mereka Kembali Sehingga Mereka Hanya bisa Mengungkit-ngungkit Secara Masa lalu Mereka Nah Yang kedua Yalah Identifikatif Nah Ini Identifikatif Ini Maksudnya Yalah Para Jendekiawan Atau Umat Islam Mencoba Mengidentifikasi Apa Sebenarnya Akar Masalah Yang Menyebabkan Umat Islam Ini Mengalami Ketertinggalan Nah Dengan Diketahui Akar Masalah Yang Menyebabkan Fenomena Yang Terjadi Maka Diharapkan Dapat Ditemukan Solusi Dan Sedangkan Yang ketiga Yalah Afirmatif Tindakan Ini Merupakan Yang Mengafirmasi Memang Paksa Barat Saat Ini Lebih Unggul Daripada Islam Dan Biasanya Melalui Pendekatan Ini Jendekiawan Lebih Menerima Atau Mengakomodir Kazana-kazana Keilmuan Dari Barat Selanjutnya Ialah Konsep Islamisasi Ilmu Dalam Pandangan Profesor Mulyadi Kartanegara Bagi Beliau Islamisasi Ilmu Ini Sendiri Merupakan Salah Satu Bagian Dari Perjalanan Historis Ilmu Yang Selalu Mencoba Beradaptasi Dengan Ideologi Maupun Wilayah Tentu Pandangan Ini Sebenarnya Dilatar Belakangi Dari Anggapan Beliau Bahwa Ilmu Adalah Tidak Bebas Nilai Artinya Ilmu Pengetahuan Ini Selalu Terkait Dengan Bagaimana Kondisi Suatu Wilayah Maupun Siapa Yang Memaknai Ilmu Tersebut Bahkan Tidak Menutup Kemungkinan Dalam Suatu Ilmu Pengetahuan Sebenarnya Terdapat Kepentingan Kepentingan Individu Atau Golongan Terbentuk Proses Adaptasi Ilmu Dengan Ideologi Maupun Wilayah Tertentu Ini Disebut Dengan Naturalisasi Ilmu Naturalisasi Ilmu Sendiri Sudah Terjadi Sejak Lama Misalnya Ketika Perjumpaan Antara Ilmu Ilmu Roma Ilmu Ilmu Yunani Dengan Dunia Islam Saat Masa Kejayaan Islam Nah Disitu Terjadi Sebenarnya Terjadi Islamisasi Ilmu Selanjutnya Ialah Kristenisasi Ilmu Nah Ini Terjadi Pada Masa Renaisan Dimana Islam Mulai Mengalami Kemumpulan Kemudian Apa Namanya Ilmuwan-ilmuwan Barat Ini Mengkaji Keilmuwan Islam Nah Kemudian Ketika Kemumpulan Islam Kan Dikatakan Ilmu-ilmu Di Dunia Islam Ini Dimusnahkan Kemudian Mereka Klaim Sebagai Mereka Nah Selanjutnya Setelah Kristenisasi Ini Terjadi Lagi Apa Yang Disebut Dengan Sekularisasi Disini Dilatar Belagangi Oleh Keresahan Bahwa Apa Namanya Tidak Semuanya Itu Harus Dihubungkan Dengan Agama Sehingga Keilmuan-keilmuan Seperti Ilmu-ilmu Pengetahuan Umum Oleh Beberapa Kelompok Dipisahkan Dipisahkan Dari Pengaruh-pengaruh Agama Nah Sehingga Dari Sekularisasi Ini Timbulah Dikotomi-dikotomi Antara Ilmu-ilmu Umum Dengan Ilmu-ilmu Agama Nah Oleh Karena Itu Pala Tendekiawan Muslim Saat ini Melihat Dikotomi-dikotomi Tersebut Mencoba Kembali Menyatukan Antara Ilmu-ilmu Umum Dengan Ilmu-ilmu Agama Melalui Proses Islamisasi Ilmu Itu Sendiri Menurut Profesor Mulyadi Dalam Proses Islamisasi Ilmu Yang Diislamkan Bukanlah Pengetah Ilmu Pengetahuannya Melainkan Pengkaji Ilmunya Kembali Lagi Kepandangan Bahwa Ilmu Tidak Bebas Nilai Bahwa Bagaimana Ilmu Adalah Tergantung Kepada Siapa Pengkajinya Artinya Di Dalam Diri Seorang Pengkaji Ilmu Harus Ditumbuhkan Apa Namanya Tauhid Sehingga Dengan Demikian Orientasi Mereka Dalam Mengkaji Ilmu Adalah Semata-mata Untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Sehingga Dengan Demikian Mereka Tidak Tidak Kepikiran Untuk Menggunakan Ilmu Atau Teknologi Untuk Apa Namanya Merugikan Orang Selanjutnya Ialah Konsep Integrasi Interkoneksi Yang Dikaungkan Oleh Profesor Muhammad Amin Abdullah Integrasi Sendiri Dapat Dimaknai Dengan Penyatuan Atau Apa Ya Ketersambungan Artinya Profesor Muhammad Amin Abdullah Ini Melalui Kakasan Integrasi Ilmu Ingin Menyatukan Atau Mencari Titik Temu Antara Ilmu-ilmu Pengetahuan Umum Dengan Ilmu-ilmu Pengetahuan Agama Kakasan Ini Sendirilah Yang Memunculkan Adanya Perubahan Dari IIN Menuju UIN Selanjutnya Yang Menarik Ialah Profesor Muhammad Amin Abdullah Ini Tidak Hanya Memunculkan Gagajah Integrasi Namun Gagajah Integrasi Ini Dipasangkan Dengan Apa Yang Disebut Interkoneksi Interkoneksi Ini Adalah Suatu Gagasan Yang Didasarkan Pada Asumsi Bahwa Ilmu Pengetahuan Itu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Artinya Antara Ilmu Pengetahuan Yang Satu Dengan Ilmu Pengetahuan Yang Lain Memiliki Keterkaitan Hal Ini Sebenarnya Memang Pada Dasarnya Ilmu Pengetahuan Semua Ilmu Pengetahuan Yang Ada Ini Puncaknya Adalah Pada Filsafat Dimana Kajian Dari Seluruh Ilmu Pengetahuan Ini Sebenarnya Alam Semesta Namun Karena Memang Diputukan Sebuah Spesifikasi Misalnya Dalam Mengkaji Manusia Sendiri Kita Coba Lihat Dari Mengkaji Manusia Muncul Apa Yang Disebut Ilmu Anak Pongi Tunggu Muncul Apa Yang Disebut Dengan Ilmu Gigi Apalagi Misalnya Ilmu Jantung Paru Dan Lain Lain Jadi Sebenarnya Bahwa Setiap Ilmu Pengetahuan Pada Dari Seiring Terkait Dan Pada Suatu Titik Akan Bertemu Dari Beberapa Penjelasan Sebelumnya Sebenarnya Dapat Ditarik Kesimpulan Bahwa Antara Islamisasi Ilmu Dengan Integrasi Ilmu Sebenarnya Tujuannya Sama Ya Ini Ingin Menghubungkan Antara Ilmu Pengetahuan Umum Dengan Ilmu Pengetahuan Agama Demikian Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Apabila Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Yang Besar Besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Hingga Sampai Sampai Sampai